Selamat datang kembali di channel Youtube kami. Masih dari trip kita di Switzerland, di vlog sebelumnya kita mengeksplor Interlaken dan sekitarnya selama 4 hari. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju destinasi berikutnya, yaitu Kota Zurich. Kota Zurich ini sekaligus menjadi kota terakhir dari 13 hari trip kita di Eropa kali ini. Setibanya di Zurich, kita langsung check-in ke apartemen kita. Langsung aja yuk, tonton keseruan kita di vlog kali ini. Hai guys! Hai guys! Akhirnya kita sudah tiba di Zurich Furnish Home. Yes! Selamat datang ke hotel kita di Zurich! Yeay! Jadi ini konsepnya juga apartemen. Kita langsung betul-betul aja liat ya. Yeay! Selamat datang di kamar kita. Selamat datang ke Zurich Furnish Home. Dia konsepnya itu rumah kayak atik gitu ya? Iya. Oh, kita ada lantai paling atas terus lantai 6. Iya, jadi ini udah bentok di paling atas. Jadi dapet ini nih. Oh, bisa dibuka ini. Keren banget. Iya. Eh, nanti bisa buka nggak ya? Kita lihat ya. Nah ini kasurnya. Terus ada ruang tengah. Oh, ada tempat makannya. Meja makan. Meja makan. Makan ada kitchen. Yang penting nih kitchen ya. Kita bisa dapet makan. Karena ini tuh mahal banget guys. Jadi kalian harus masak gitu ya. Peralatannya lengkap ini. Semua ada oven juga. Oh, ini nih. Oh, complimentary Loss. Drink and snack are complimentary. Oh. Wow. Dapet minuman. Oh, dapet kawa-kawa doang sih sama minuman ya. Itu ada microwave. Mesin Nespresso. Dapet... Wih, dapet coffee capsule juga banyak Loss. Banyak. Banyak nih. Wah, belimpah. Wow. Coffee capsule. Di sini... Di semua hotel di... Apa namanya? Di Eropa dikasih ini ya? Iya, dikasih coffee capsule. Semuanya Loss ya? Iya, hampir semuanya. Jadi kita dari kemarin minumin coffee capsule ya? Iya. Semuanya ada mesin coffee capsule gini guys. Kalau di Indo kan nggak semuanya ada. Adanya yang instan Loss ya. Yang sejenisnya coffee gitu ya. Kalau di sini kita kisih nggak kurang kopi ya dari kemarin ya? Iya, berlebihan malah ya. Berlebihan bener. Iya, Lissa. Ini snack di dining table. Wow. Oh, itu complimentary. Ini ada complimentary snack juga. Ini toiletnya di sini. Ada bathtubnya. Tuh. Oh, dapet produk sabun-sampu kayak gini. Terus, inilah wangstaffel kita. Wah, oke banget sih ini. Ya. Ya, oke banget sih. Ya. Tapi nggak ada AC Loss ya. Kayaknya nggak ada. Ini sekarang sampai agak panas nih. Jadi di Eropa tuh memang jarang ada yang AC ya. Bener, bener. Dia kan kipas angin dong. Kipas angin ya. Kipas angin ya. Orang Eropa tuh memang jarang banget tidur dengan AC. Karena kalau malem tuh dingin. Kalau siang panas juga panas sebentar doang paling ya. Betul. Makanya disiapin kipas angin nih. Tuh. Sekarang udah jam 4 sore. Kita rencananya mau ke Old Town kalau jadi. Mungkin bisa naik tram kali ya. Dan mungkin besok kita ada waktu seharian untuk jalan-jalan di Zurich. Jadi ikuti terus. Jalan-jalan kita di Zurich kali ini. Bye bye. Bye. Kita udah keluar dari apartemen kita yang di sebelah kanan ini. Dan lurus aja ke depan. Itu kalian udah bisa lihat ya. Ada stasiun kereta namanya Bahnhof Wiedikon. Kalian bisa langsung ambil tram di sana. Karena tramnya ada di jalan ya. Dan membeli tiketnya di halte luar atau di dalam stasiunnya. Sekali jalan itu untuk jarak pendek biayanya sekitar 2,8 Swiss Franc ya. Nah ini tramnya udah datang. Kita ambil tram nomor 9 ya. Untuk menuju ke Paradeplatz namanya. Dan untuk rute tram gitu kalian bisa lihat langsung di Google Maps aja. Karena mereka ada beberapa opsi tram gitu ya. Ini kurang lebih 4 kali stop aja dari Wiedikon tadi. Menuju ke Paradeplatz di Old Townnya. Tiba juga kita di sini. Paradeplatz namanya. Jadi kita tadi ambil tram dari hotel kita. Deket banget. Jadi tram tuh di tengah jalan gini. Ini kayak gini. Kita beli tiketnya tuh pakai Grand Card contactless. Dia ada kayak mesinnya lus ya. Pakai mesin. Ini cuma 4 kali stop doang dari area kita. Di Zuri Furnish Home. Naik tram. Dan ini udah Old Townnya rame. Ini juga pusat belanja. Nanti kita jangan-jangan lihat ya. Ini Paradeplatz. Sekitarnya semua toko-toko branded. Wah. Banyak cafe-cafe toko branded. Itu kayak seberang ada Tommy Hilfiger. Brunello, Cucinelli. Ada Tudor, Belly. Di sana ada Dior. Ini trennya. Trennya tuh banyak banget ternyata ya. Lewat-lewat terus guys. Seru ya liatin tram jalan. Kedekaran toko branded semua. Kita lagi ada di Bandhall Strasse namanya. Bagus nih. Bagus ya. Bagus tempatnya. Tapi sekilas mirip kayak Luser nggak sih Luser? Iya, mirip. Mirip ya. Jadi ada lagnya di sini. Terus ada bangunan-bangunannya. Jadi ini adalah gue assume kayak portnya Luser ya. Luser ya. Kayaknya buat naik kapal ferry kali ya. Iya. Atau speedboat ya. Tuh. Jadi ini ada tiga jalur. Kayaknya sih gue anggap ini kayak... Depannya soalnya ada kayak kapal boat gitu loh. Kapal ferry kali ya. Kecil gitu. Tuh. Jadi tiketnya belinya di sini nih. Zuri. Burklip. Burklip. Burklipat namanya. küçük. Kecil. Uppukau. Muah. Uppukau. Oku. ini kawasan kota tuanya cakep banget dan di depan ada kayak jembatan gitu disini ada kayak gedung tuanya juga cakep sih di Zurich ini jalan-jalan kota tuanya nyantai kita mau cari makan dulu di Asian Restoran kita mau naik tren pulang dari restoran ini map dari Zurich ya lumayan complicated ya transportasinya lumayan lengkap jadi penginapan kita tuh disini ya guys apartemen kayak gini ini namanya Zurich furnished home nomor 6 tuh disana dan angkanya kita kalo jalan ke tram tuh sebenernya enak disana deket banget semua belakang saya tuh udah masuk tol sana kalo ke Luzern udah lewat sana katanya tuh Luzern tuh ke kanan masuk tol selamat pagi kita udah di tram sekarang kita akan menuju ke Paradeplatz let's go yuk jalan yuk muncul di depan loh sekosong dateng Kita sampai lagi di Paradeplatz Dan sekarang mau ke gereja depan sana itu Tapi yang bagian belakangnya itu loh Yang ada dua Gross Munster Ada di belakang yang lancip itu Itu dia tuh Yang di belakang ada Twin Tower itu Gak jauh dari Paradeplatz disana tadi Kalian udah bisa lihat ini Ada Gross Munster namanya Dia tuh kayak Twin Tower gereja gitu Gereja katedral ya Cakep banget Tuh Di sampingnya tuh ada kayak sungai Nanti kita lihat ya Kita udah sampai di depan Gross Munster ini Lalu sih Ini ada sungai Gue lupa namanya apa sungai ini Panjang banget sungainya Belakang Dan itu belakang sana semua udah ada Ada Oton ya Di seberang sini juga ada gereja Gue lupa namanya Frank Munster apa gitu Tuh Satu area Oton semua bagus nih Kita mau naik dulu ke atas tower Disini Dia pake tangga kecil ya guys Disini satu orang 8 Swiss franc Nih Nih Masih jadul ya pake kayu semua Lihat material kayunya Kayu yang jadul-jadul gitu Burung Nih 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 Burung Nih Kita mau turun lagi sekarang Habis turun dari gereja, ini view dari depan Wah, cakep Ini gerejanya di sini tuh Tadi kita naik ke atas sana, tadi Makan siang di restoran Thailand Ini tadi namanya apa? Thai style Thai style ya? Dia kayak rumah makan kecil gitu Ini pesan kari Satu porsinya 20 Swiss Franc ya 350 ribu Enak banget Baik lagi ke Darnal Sumpah segila hari ini Inginnya luar biasa guys Tidak ada derajat Kayaknya hari ini Terlalu dingin banget Beku Ini keringin Ya, sangat keringin Banyak ganggang kecil kayak gini Banyak ganggang kecil kayak gini yang lucu-lucu sih Gila dingin banget Super dingin Ini lucu banget Ini lucu banget Bookstore Udah tutup Udah tutup Udah tutup Udah cruiset Kita akhir di Zuri Naik tram menuju ke Apartmen kita Deket banget ya Ini Stauwbacher Stauwbacher Kembali ke Apartmen Hari terakhir di Zuri Tanggal 17 April ini pas setengah tujuh nyampe di apartemen setengah delapan malah, setengah delapan malam di apartemen tapi kondisinya masih terang guys karena kalo lagi menuju summer tuh malamnya tuh lebih lama ini pas banget nyampe-nyampe apartemen tuh hujan deras wah bisa hari terakhir besok kita udah bakalan ke airport jam tujuan pagi karena flat kita jam 11.15 jadi besok kita akan terbang ke Jakarta dari Zurich via Abu Dhabi dulu dari Abu Dhabi baru ke Jakarta inilah akhir dari video jalan-jalan kita di Zurich di Swiss so thank you udah nonton keseruan kita di trip kali ini dari Milan terus ke Chamonix terus ke mana lagi terus abis itu ada ke Interlaken Interlaken Lucern Lucern dan terakhir di Zurich oke kalo kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe to our YouTube channel karena kita bakalan sering-sering posting trip kita bertiga oke see you on our next vlog bye-bye bye-bye morning Lisa kita mau boarding dulu di Etihad sekarang kita mau lakukan perjalanan dari Zurich ke Abu Dhabi gue lupa berapa jam mungkin 7 jam kali ya habis itu baru lanjut dari Abu Dhabi ke Jakarta dan inilah akhir dari perjalanan kita ke Italy, France, and Swiss sampai ketemu di vlog kita berikutnya bye-bye